Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kita kembali Saya Bustamin Arda mendoakan pemeriksa Semoga selalu mendapatkan keberikan hidup dari Allah SWT Amin Allahumma amin Sahabat BN Penculikan itu Memang menakutkan Sebab penculikan itu Bisa menghilangkan nyawa manusia Karena itu Wajar kiranya Jika Setiap lima tahun Seiring dengan Hadirnya Prabowo Subianto Menjadi capres Selalu Dugaan pelanggaran hambrat Yang berintikan Dugaan penculikan Pada tahun Pada tahun 97-98 Yang telah Menjadikan Prabowo Subianto Diberhentikan Dari TNI Yang penanggalan Tanda kepangkatannya Dilakukan Diberhentikan Oleh Jenderal Uranto Selalu Mengemuka Jadi Kerana Pak Prabowo Maju sebagai capres Kalau Pak Prabowo Tidak maju Mungkin Tidak diunggit Artinya Sahabat Penculikan itu Menakutkan Sekali Kerana itu Kita Rakyat Tentu berharap Agar Jangan Sampai Pilpres 2024 Ini Membuat Negara Dan bangsa Ini Kembali Lagi ke Sistem Pemerintahan Orde Baru Jangan Sampai Indah Kita Takut Sekali Ketika Mengat Peristwa Penculikan Di era Orde Baru Itu Kita Traumbah Rasanya Mari Kita Saksikan Tayangan Ini Tiga Orang Oknum Anggota TNI Pelaku Penculikan Terhadap Imam Meskur Hingga Tewas Yang Dituntut Hukuman Mati Tiga Tiga Oknum TNI Dituntut Hukuman Mati Dalam Perkara Pembunuhan Dan Penculikan Pemuda Aceh Imam Maskur Mendengar Tuntutan Tersebut Oknum TNI Tersebut Menundukan Kepala Dan Takuasa Menahan Tangis Dilansir Dari Tribun Jakarta.com Ketiga Terdakwa Tersebut Adalah Praka Riswani Manik Oknum Anggota Pas Pemres Praka Heri Sandi Anggota Direktur Topografi 2023 Auditor Militer Selaku Penutut Umum Dalam Peradilan Militer Menyatakan Ketiga Terdakwa Terbukti Melakukan Pembunuhan Berencana Auditor Militer Plet Colcox Hukum UPN Caya Supena Mengatakan Ketiga Terdakwa Terbukti Melanggar Pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Tentang Pembunuhan Berencana Secara Bersama Sama Tuntutan Tersebut Dibacakan UPN Jaya Supena Di Ruang Sidang Garuda Pengadilan Militer 208 Jakarta Cakum Jakarta Timur Mendengar Tuntutan Hukuman Mati Oknum Anggota Paspal Res Rizwadi Manik Tampak Menundukan Kepala Ia juga Terlihat Takuasa Menahan Air Mata Dan Sesekali Menggelengkan Kepala Saat Mendengar Tuntutan Tersebut Rizwadi Manik Juga Tampak Gelisah Ia bahkan Selalu Menggerak-gerakan Cari-carinya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih